Fakta lainnya, tekan harga beras di pasaran yang mulai bergerak naik, Bulog payakan berbagai cara untuk kembali menstabilkan harga. Salah satunya dengan gelar operasi pasar dan program stabilisasi pasokan harga pangan beras. Harga beras terpantau mulai bergerak naik. Perum Bulog langsung sigap antisipasi. Salah satunya melalui program stabilisasi pasokan dan harga beras di pasar-pasar. Seperti di pasar Perum Nas Klender, Jakarta Timur ini. Bahkan dirut Perum Bulog Budi Waseso turun langsung untuk mengecek distribusi dan ketersediaan stok beras di pasaran. Budi juga tegaskan, jika stok nasional beras dalam posisi aman, yakni 1,6 juta ton. Sekarang masyarakat sudah bisa dapat beras dari Bulog atau beras di setiap HP ini. Ada di seluruh pasar. Jadi berasnya, beras premium, harganya murah. Ketersediaan stok beras di pasar juga turut dipantau badan pangan nasional. Bila harga saat ini tinggi, biasanya produksi hingga akhir tahun turun. Hingga cadangan beras pemerintah akan digelontorkan. Total yang disiapkan untuk 3 bulan ke depan sekitar 640 ribu ton. Melalui program sigap atau siap jaga pasar, Bulog Surakarta gerujuk pedagang di pasar legisolo dengan beras murah. Hal ini dilakukan karena dalam beberapa bulan terakhir, harga beras mulai merangkak naik. Sedangkan stok mulai menipis. Menonjak, menonjak. Itu untuk beras jenis apa aja? Jenis dari Bulog. Harga dari IPR, terus C4, sama mentek. Kalau mentek itu sebelumnya berapa? Mentek itu dulu cuma 13 paling mahal. Sekarang jadi 15, maka yang sempur. Tapi kalau yang biasa 14. Kalau yang 4? Di IPR, dulu, ya, 11.30, 12.00, sekarang jadi 13, 13.30, sampai 14.00. Dari keterangan, salah satu faktor penyebab berkurangnya stok beras di pasaran. Lantaran gagalnya penentraya padi, dampak dari kemarau yang berkepanjangan. Yang pertama, untuk menjamin bahwa keterdian stok di kami itu cukup. Jadi masyarakat diharapkan tidak terlalu panik atau manik bayeng terhadap kondisi yang saat ini memang secara produksi sedang rendah. Jadi harga beras naik. Bulog Surakarta juga rutin gelar operasi pasar murah di semua wilayah Solo Raya dengan menggandeng temkap setempat. Sedangkan untuk stok beras di Bulog Surakarta, saat ini sebanyak 16.800 ton. Jumlah ini diperkirakan cukup sampai akhir tahun. Angga Eka Noventri Ario Putra meleparkan untuk Net.